Di penghujung tahun 2020, hampir semua produsen hardware PC mempersenjatai produk-produknya dengan embel-embel RGB. Mulai dari case, keyboard, mouse, gaming chair, bahkan bohlam juga udah RGB. Besok apa lagi? Istri RGB mungkin? Hehehe, boy. Yang keempat, kabel. Usain tiga warna biar gak bikin bingung. Yang kelima, DC jack. Next, konektor tiga pin. Lanjut ke langkah pengerjaan. Layout untuk posisi LED kira-kira seperti ini. 16 LED di bagian bawah yang dibagi menjadi dua bagian, 9 LED pada bagian kiri dan kanan, lalu 16 LED utuh di bagian atas. Pastikan urutan LED-nya searah. Kalian bisa lihat tanda panah pada pin LED. Kalau sound daya LED gak berjalan, harap dicek pada bagian ini. Langkah selanjutnya merekatkan LED pada back cover monitor. Saya gak saranin kalian pakai adhesive bawaan LED-nya. Biar gak bikin repot, kalian bisa menambahkan adhesive menggunakan lem multi-purpose kayak yang saya pakai sekarang. Dan ini juga yang menjadi alasan saya lebih memilih lem multi-purpose ketimbang double-sided tape karena gak ninggalin residu ketika LED dicopot nantinya. Terima kasih telah menonton! Next, part yang paling ngebosenin, shoulder. Urutan kabel bisa kalian lihat pada skema berikut. Enclosure untuk Arduino-nya kita pakai box proyek ukuran X1. Mark pada bagian yang akan dicoak sebelum mengeksekusi. Jadinya kira-kira seperti ini. Untuk skemanya kalian bisa lihat pada gambar. Catatan buat kalian yang ingin memulai proyek ini, addressable RGB strip yang kita pakai menggunakan catu daya 5V sebagai supply-nya. Kalau kalian gak punya adapter 5V, kalian bisa menggunakan adapter 12V dengan menambahkan DC step-down converter pada input supply. Next, tempelkan modul controller yang udah jadi ke back cover monitor. Lanjut ke software. Download library fastLED, modul ada like, dan prismatik di repository github. Untuk Arduino IDE-nya, kalian bisa download langsung dari website official Arduino. Bagi penggunaan ANO versi clone, gunakan versi 185 agar bootloader bisa kebaca nantinya. Pindahkan semua bahan-bahan yang selesai di-download ke lokasi yang kalian inginkan. Untuk langkah instalasi kita mulai dari Arduino IDE. Notifikasi seperti ini muncul karena sebelumnya Arduino IDE sudah terpasang pada PC saya. Next, extract library fastLED. Ubah nama folder dengan menghilangkan nomor versi, kemudian pindahkan ke folder library Arduino. Jalankan Arduino IDE. Set pengaturannya sesuai dengan pengaturan berikut. Untuk mengetahui nomor port, kalian bisa lihat di device manager. Terakhir, pastikan library fastLED terpasang di Arduino IDE kalian. Extract modul Adalike. Kemudian jalankan dengan Arduino IDE dengan cara double klik pada modul. Masukkan jumlah LED yang akan dipakai. Untuk proyek sekarang, kita pakai 50 LED. Dan tentukan pin data yang sudah ditentukan pada skema sebelumnya. Untuk baut rate-nya gak usah diubah. Klik upload untuk mengupload sketch ke Arduino. Setelah proses upload selesai, LED akan berkedip berganti warna menadakan proses upload berhasil. Langkah instalasi kita akhiri dengan memasang prismatix sebagai interface ambient light. Ikuti langkah sesuai gambar. Masukkan jumlah LED bagian atas, kiri dan kanan serta bagian bawah sesuai dengan jumlah LED yang terpasang. Sesuaikan lebar stand monitor jika posisi stand tidak tercover LED. Untuk yang pakai bracket atau Vesamount, set ke 0%. Untuk jumlah arus per satu buah LED, kalian bisa set di sini. Set ke 25 mAh biar LED-nya awet. Set white balance dengan cara mengisir slider sampai pantulan LED ke dinding berwarna putih. Abaikan kamera saya yang ngaco mengkoreksi warna. Ada 3 pilihan mode animasi pada prismatix. Yang pertama yaitu screen grabbing, gunanya buat memproyeksikan output monitor ke belakang layar. Yang kedua ada mood lamp. Sesuai namanya kita bisa nentuin animasi LED sesuai dengan mood kita hari ini. Yang ketiga sound visualization. Yang fungsinya buat terjemahin output audio dari PC ke animasi LED. Terima kasih telah menonton! Sekian dulu video dari saya. Seperti biasa jika ada pertanyaan kalian tinggal tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Dislike kalau menurut kalian videonya gak guna. Proyek berikutnya kita bakal ngebahas gimana cara membuat condenser microphone tandingan buat ngalahin budget king BM800. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan proyek kere-kore lainnya. Until next time, keep DIY! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!